Om Swastiastu Para pemirsa You The Triguner Channel Dimanapun berada Kembali kita bersuah Untuk Ia berbincang ringan Mengenai tematik Tematik tertentu yang spesifik Hari ini Kembali saya menghadirkan Narasumber Dr. Iketur Upawan Seorang Pensiunan guru Kemudian Dia juga seorang ahli Elektro Ia penekun Agama Hindu Tematik penting Yang acapkali juga Kita dengar Kita lihat Di sekeliling kehidupan kita Adalah Garuda Dan Naga Ada begitu banyak Bangunan Bangunan Suci Hindu Diiasi dengan Burung Garuda Juga diiasi dengan Naga Malahan Tidak hanya pada bangunan suci Kerajinan tangan Supenir Supenir Betul Juga Banyak bermotifkan Garuda Dan Bangunan lain Yang juga Berisi Iasan Naga Malah Di suatu desa Itu ada Khusus satu desa Yang Terkenal dengan Produk Garudanya Jadi artinya apa Artinya bahwa Masyarakat Bali Yang mayoritas Beragama Hindu Itu Sangat familiar Dengan Garuda Dan Naga Mari kita bahas Biar yang menjelaskan Adalah Bapak Doktor Iketut Rupawan Supenwa Pak Om Swastiastu Apa Sesungguhnya Arti penting Dari Burung Garuda Dan Naga Dalam Masyarakat Hindu Di Bali Terus Supenwa Para pemirsa Yudet Riguno Channel Yang berbahagia Dimanapun berada Kembali kita bertemu Dalam acara Yang Bagus sekali Untuk mengungkap Hal-hal yang terpenam Dalam Budaya Hindu Di Bali Maupun Dimanapun Berada Ini Aduh Aji Memang Pada kenyataannya Kita di Bali Khususnya Motif Hiasan Naga Dan Garuda Ini Selalu Berpasangan Nah Biasanya Berpasangan Memang Jarang Dipisah Bangunan-bangunan Suci Nah Ini khusus dulu Bangunan suci Selain nanti Bangunan yang Kurang suci Berupa Hiasan Misalnya Bangunan suci Yang Bisa dilihat Yang menggunakan Motif Naga Dan Garuda Yang selalu Berpasangan Ini Mungkin seperti dulu Dalam siaran Sebelumnya Sudah pernah Kita ungkap Suatu bangunan Pasti ada Ornamennya Nah Sekarang Kita bahas Masalah Garuda Dan Naganya Bangunan-bangunan Yang dapat Diamati Yang berisi Motif Naga Dan Garuda Misalnya Bangunan Pelinggih Padmesana Ini Padmesana Yang kembali Pepalihannya Pepalihannya Pepalihan Tujuh Atau Pepalihan Lima Pepalihan Pepalihan Apa Gunakan Bangunannya Itu Kalau Tiga Biasanya Tidak berisi Sangat jarang Ditemui Nah Bangunan Seperti Padmesana Juga Bangunan Pelinggih Dasar Itu Biasanya Kalau Naganya Di depan Di bawah Garudanya Biasanya Di belakang Di belakang Bangunan Pelinggih Itu Nah Bangunan Suci lain Bisa pada Bade Itu Haji Kembali Kita jumpai Pada Bade Yang Pepalihannya Lengkap Seperti tadi Lima Atau Tujuh Pale Atau Apa Hiasan Hiasan Lain Yang Berfungsi Sebagai Penunyang Upacara Misalnya Kober Kober Sebuah Bendera Dalam Tradisi Bali Hindung Itu Berisi Lukisan Garuda Kemudian Umbul Umbul Sebuah Bambu Yang tinggi Menjulang Diisi Kain Kainnya Inilah Yang Dihiasi Dengan Lukisan Garuda Di pihak Lain Pada Pelinggih Peselang Pelinggih Peselang Yang Umumnya Dipurus Di Tenggara Itu tempatnya Di Plafonnya Itu Biasanya Ada juga Lukisan Naga Kalerau Bulan Nah Itu Terkait Dengan Mitos Atau Cerita Suci Nah Jadi Misalnya Ada Kober Ada Umul Umul Biasanya Umul Umulnya Tiga Warna Ada Hitam Putih Merah Nah Itu Bermakna Ketiga Naga Yang Tergambar Disana Dasarnya Tentu Ada Pertanyaan Mengapa Umat Hindu Menggunakan Gambar-gambar Itu Dan Naga Naga Betul Nah Kemali Kita Akan Berbicara Tentang Mitos Mitologi Bahwa Kok Agama Hindu Itu Agama Mitos Bukan Begitu Mitos Itu Cerita Suci Yang Bisa Menuntun Pikiran Kita Untuk Meyakini Ajaran Khususnya Ajaran Agama Hindu Berjenjang Melalui Mitos Cerita Suci Inilah Secara Berjenjang Umat Hindu Diajarkan Tatwa Jadi Teologi Khususnya Ilmu Ketuhanan Jadi Bertahap Seperti Naik tangan Nah Dalam Mitologi Pemutaran Mandara Giri Kembali Setelah Tirta Amrta Didapatkan Dari Pemutaran Lautan Susu Dengan Gunung Mandara Ini Sekarang Naga Meminta Atau Atau Lebih Awal Sesungguhnya Kita Cari Dulu Persaudaraan Antara Naga Dan Garuda Ceritanya Garuda Dan Naga Ini Sebetulnya Bersaudara Cuma Lain Ibu Jadi Ibunya Dua Bapaknya Begawan Kasiafe Ibu Para Naga Adalah Para Naga Ini Sang Kadru Para Naga Ibunya Garuda Adalah Sang Winate Ini Jadi Saudara Satu Ayah Dua Ibu Suatu hari Ketika Pemutaran Mandara Biri Itu Akan Muncul Kuda Oncer Sarawo Oncer Sarawo Kalau Bahasa Balik Oncer Sarawo Akan Muncul Kuda Katanya Ini Sang Kadru Dan Sang Winate Ber Ya Apa Berdiskusi Saling Menebak Apa Warna Bulu Buda Ini Sang Winate Menebak Putih Warnanya Sang Kadru Menebak Hitam Tetapi Muncullah Kuda Oce Sarawo Yang Sebetulnya Warnanya Putih Tetapi Karena Rekayasanya Sang Kadru Bersama Anak Anak Para Naga Ular Yang Berbisa Ini Disemprot Dengan Bisanya Menjadi Hitam Sehingga Sang Kadru Menang Dalam Pertaruhan Ini Sang Winate Kalah Disinilah Sang Winate Menjadi Budak Sang Kadru Nah Dengan Demikian Sampai Menurun Ini Perbudahan Ini Kepada Anak Sang Winate Yaitu Sang Garuda Sang Garuda Harus Mengabdi Pada Sang Kadru Dengan Mem Ngomong Anak Sang Kadru Yaitu Para Naga Seribu Ular Bayangkan Berat Nah Tentu Sekarang Karena Payah Sang Garuda Berbicara Pada Para Naga Disini Apa Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Terbebas Dari Perbudakan Ini Nah Para Naga Meminta Tirte Amerte Sebagai Penggantinya Kalau Sang Garuda Mampu Mendapatkan Tirte Amerte Dan Diberikan Kepada Para Naga Maka Terbebas Perbudakan Nah Disinilah Makanya Sang Garuda Berusaha Mencari Tirte Amerte Dan Berhasil Ditemukan Dengan Susah Payah Berkat Kesaktian Berkat Doa Dewa Wisnu Sehingga Beliau Sang Garuda Mengabdi Kepada Dewa Wisnu Nah Ketika Apa Namanya Tirte Amerte Diberikan Kepada Naga Ringkas Cerita Dapat Hanya Setitik Ketika Hanya Yang Terpetik Pada Alang Alang Nah Itulah Riwayatnya Ketika Dijilati Daun Alang Alang Ini Karena Tajamnya Lidah Ular Para Naga Terpecah Jadi Dua Nah Disana Ada Apa Namanya Cerita Suci Yang Dikaikan Dengan Ajaran Agama Hindu Tirta Amerta Dan Pengabdian Garuda Pada Wisnu Mungkin demikian Dulu Saya kira Kita Sudah Diingatkan Lagi Oleh Pak Ketut Bahwa Garuda Dalam Mitologi Hindu Tidak Hanya Sekedar Bentuk Orname Tidak Hanya Sekedar Bentuk Lukisan Tapi Ia Memiliki Makna Yang Jauh Lebih Dalam Dari Sekedar Ekspresi Bentuk Bentuk Fisik Begitu Karena Ini Terkait Dengan Kisah Panjang Pemutaran Mandara Giri Begitu Juga Naga Karena Itulah Wajar Kemudian Kedua Binatang Ini Burung Garuda Dan Naga Itu Menjadi Simbol Simbol Penting Di Dalam Agama Hindu Nanti Kemudian Tentu Naga Itu Akan Berfungsi Mengikat Mengikat Kur Megini Bedawang Bedawang Nalo Sehingga Nanti Kita Jumlahi Dan Temukan Di Banyak Padmesana Pah 5-7 Itu Bedawang Ada Naga Ada Garuda Saya Kira Ini Penting Untuk Kita Ketahui Dan Ingat Terus Lalu Pertanyaan Terakhir Dari Saya Adalah Makna Apa Yang Dapat Kita Petik Dari Keberadaan Burung Garuda Dan Naga Baik Para Pemirsa Sebelum Mencapai Makna Penggunaan Dari Dekorasi Katakan Dekorasi Naga Dan Burung Garuda Selain Di Pura Tempat Suci Kini Kita Karena Sudah Memasyarakat Sekali Di Bali Khususnya Itu Kita Jumpai Pada Barang-barang Yang terkait Dengan Pemuangan Dan Pelemahan Kalau Tadi Simbol Suci Ini Di Pariangan Kita Temukan Pada Area Pemuangan Pelemahan Dan Pelemahan Juga Ditemukan Nah Sehingga Sangat Umum Ini Misalnya Di Pemuangan Dipakai Suvenir Seperti Tadi Batuk Garuda Visnu Kencana Dibuat Diukir Dari Kayu Dipakai Suvenir Atau Hiasan Ruang Tamu Misalnya Kemudian Di Pemuangan Kita Lihat Lukisan Ya Banyak Lukisan Yang Menarik Perhatian Ini Paling Tidak Bisa Menjadi Media Pendidikan Bagaian Anak Kita Bahwa Lukisan Yang Berisi Garuda Danaga Itu Mengandung Cerita Suci Mitos Dengan Mitologinya Itu Bagaimana Dengan Pelemahannya Misalnya Di Giyanyar Saya Temui Di Semua Baung Misalnya Di Pertigaan Semua Baung Itu Ada Patung Di Pertigaan Jalan Besar Jalan Raya Patung Sang Sang Kadru Disanggah Oleh Seribu Naga Tiga Naga Pemimpin Itu Sebagai Pemimpin Dari Seribu Naga Yang Bersedara Ada Tiga Pemimpin Anantaboga Basuki Dan Yang Bersayap Naga Tak Saka Nah Ini Terkait Ini Mitologi Nah Lanjut Tentu Kita Dengan Cerita-cerita Ini Kita Umat Hindu Secara Berjenjang Kembali Melalui Mitologi Kita Harus Mendalami Ajaran Hindu Sebelum Mencapai Atau Mempelajari Weda Nah Itu Disebutkan Dalam Apa Namanya Kitab Suci Sarah Samusaya Ya Sebab Katanya Weda Sangat Takut Pada Orang-orang Yang Pengetahuannya Sedikit Oleh Karena Itu Untuk Mempelajari Weda Berjenjang Lah Mulai Tingkat Ya Purana Itihase Barulah Sampai Ke Atas Ada Makna Yang Baik Para Pemirsa Yang Budiman Ternyata Dengan Semakin Populernya Ekspresi Orang Orang Membuat Garuda Orang Membuat Naga Dalam Berbagai Variasi Dan Bentunya Secara Tidak Sadar Kita Diingatkan Kembali Kepada Mitos Mitos Selama Pada Ajaran Adi Parwo Ya Kita Kita Ini Konten Ini Hanya Mengingat Mengingatkan Saja Karena Bapak Ibu Sekalian Semua Pasti Sudah Pernah Membaca Pasti Sudah Pernah Melihat Saya Kami Semua Di Sini Hanya Mengingatkan Bahwa Betapa Pentingnya Setiap Simbol Simbol Indu Didalami Dimengerti Kemudian Diakini Sebagai Sebuah Kebenaran Yang Suci Semoga Bermanfaat Terima Kasih Om Om Santi 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 Om